Salam Coinbank, hari ini gue Mr. Fine bakal ngebahas sebuah fenomena yang lagi sering terjadi Sebenernya sih fenomenanya udah sering terjadi ya, cuman maksudnya highlightnya lagi kenceng banget tentang hal ini Dan gue perlu, kayaknya perlu ngasih komentar positif dan juga komentar negatif Maksud gue, kita lihat dari segala sisi tentang yang namanya Mamon Apa itu Mamon? Gue pribadi sebenernya lebih ngebahas tentang keuangan dan bisnis Dan menurut gue konsep Mamon ini sangat berhubungan dengan keuangan Kalau kita lihat definisinya, kita lihat ya definisinya Berdasarkan Wikipedia, kata Mamon itu mempunyai arti merendahkan Mencari keuntungan secara tidak benar Keserakahan sesuatu yang materi seperti uang, harta benda Kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah Jadi ini adalah definisi dari Mamon Jadi pada saat kita lebih mementingkan harta, kekayaan, lebih serakah Mementingkan uang daripada Tuhan Itu disebut dengan Mamon Nah sekarang apa hubungannya dengan saya yang membahas ini? Kita tahu bahwa belakangan ini lagi banyak kasus-kasus Yang berhubungan dengan kemamonan ini Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah kasus dirjen pajak dengan inisial RAT Yang kemarin baru saja dipanggil ke KPK Dikarenakan, kenapa sampai ada pengecekan seperti ini? Dikarenakan anaknya RAT ini mukulin dari kepala ansor ya GP ansor Sehingga anak tersebut koma Sampai sekarat gitu Gara-gara dipukulin ya Jadi kasus ini akhirnya Menyebar kepada Kekayaan-kekayaannya Si RAT ini Karena tidak wajar Dengan gaji 80 juta Kalau gak salah udah sama tunjangan-tunjangan Tapi Data yang ditunjukkan itu 56 miliar hartanya dia Di sisi lain Dia kan bilang nih Oh ini harta saya ini bukan punya saya Ini bukan punya saya KPK bilang Bahwa data ini ada sebuah kanehan nih Ada sebuah kanehan Jadi Tulisannya itu adalah Bahwa si data yang Rafael ini ternyata di Berusaha untuk ditutupin Jadi ada transaksi-transaksi Yang dikasih beritahu oleh KPK Bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak wajar Yang seperti berusaha untuk menutupi Hartanya beliau Dan yang ditemukan sama netizen Malah pas kita lihat Kayaknya sih itu lebih dari 56 miliar ya Dan kalau misalnya datanya itu masih ditutup-tutupin Mungkin ada yang belum ditunjukin Ditunjukin misalnya dia dibeli hartanya sama pihak lain gitu Tapi sebenarnya itu hartanya dia Apakah bilang Saya tahu ini hartanya dia Tapi dia berusaha untuk window dressing gitu Berusaha untuk tutupin Kalau itu seakan-akan bukan hartanya dia Itu kasus yang pertama Kasus yang kedua itu adalah berhubungan dengan Kepala Kepala Beacukai Jogja Jadi Kepala Beacukai Jogja ini punya Punya gaji itu 20 juta Tapi anehnya Hartanya bisa 6,7 miliar Dan dia punya pesawat Walaupun pesawatnya pesawat Cessna Tapi pesawat Cessna pun juga mahal bro Namanya juga pesawat Jadi ini jadi pertanyaan Kok bisa Kepala Beacukai yang punya gaji 20 juta Tapi dia bisa punya harta sekian besar Coba deh 20 juta Dikali 12 Setahunnya adalah 240 juta Kalaupun 240 juta Dia gak makan ya Tiap hari puasa ya Gak tau berapa Berapa lama dia akan meninggal Tapi kalau misalnya sampai dia gak makan 20 juta itu ditabung Terus Selalu rumahnya mati lampu Gak pernah bayar listrik Terus gak pernah punya air Kayak yang kasus Kemarin tuh rumah yang airnya mati Gak punya Air bertahun-tahun Itu pun dia baru bisa ngumpulin 4,8 M Itu 20 tahun 20 juta kali 12 itu 240 juta Kemudian 240 juta kali 20 tahun Itu baru 4,8 M Nah ini hartanya dia 6,7 M Iya masa dia puasa tiap hari Gak pernah makan Selama berapa 25 tahun Gak pernah pake lampu Lama 25 tahun rumahnya mati Terus gak pernah air Gak pernah mandi Selama 25 tahun Kan gak mungkin guys Gak mungkin Apalagi kalau dia punya anak Anaknya disuruh puasa tiap hari Bukannya ada kemungkinan meninggal Coba deh pikirin Mungkin gak Seorang yang gaji 20 juta Harta es gitu Dan punya pesawat Punya pesawat Itu yang dipertanyakan Kalau mereka lebih mengutamakan Uang, harta, keserakahan Dibandingkan Tuhan Itu yang akan terjadi Uangnya uang haram Anak-anaknya istrinya Makan uang haram tiap hari Kalian bayangin deh Apakah itu yang kalian cari Di dunia Kalian berusaha Mendapatkan achievement Untuk dibakar di neraka Tapi bukan Bukan menjadi hak gue Untuk menentukan Kalian masuk surga Atau neraka Tapi kalian yang Refleksikan diri Kalian masing-masing deh Apakah hal seperti itu Yang kalian cari Nah kalau Cowok Ini yang terjadi tuh Hal-hal seperti ini Gak menutup kemungkinan Wanita juga Tapi yang paling sering terjadi Di wanita Adalah yang ini Kita lihat dulu nih Videonya Video ini adalah Dari Akun MW Goyang Jadi basically Disini tulisannya Cewek Open BO Cewek Open BO Saya gak ngerti tuh Artinya apa Cewek Open BO Cuma intinya Yang saya tahu adalah Dia berjualan Terus disini ada tulisan Bercadar Tapi Open Bobo Nah itu adalah Ada satu Channel Yang dibuat Sama Guru Gembul Jadi Aklaknya Yang dia tulis disini Mengapa Aklak Muslimin Lebih rendah Dibandingkan kaum lain Ini gue Gak 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 bermaksud Untuk Mensudutkan Satu agama tertentu Cuma maksudnya Gak cuma Muslimin yang bisa Melakukan ini Pada saat wanita Tidak menghargai Dirinya dia Dan menghalalkan Segala cara Untuk mendapatkan Uang Mereka Mengutamakan Uang Harta Keserakaan Di atas Tuhan mereka Akan terjadi Kemamonan ini Hei orang-orang Mamon Sadarkan diri anda Cari uang Halal Ajak keluarga anda Untuk hidup Secara halal Cari uang halal Didik anak-anak Bener Anak cowok Anak cewek Didik yang bener Cari uang halal Uang haram Biasanya lebih cepat Tapi abisnya juga cepat Udah gitu Dosanya numpuk Dan semoga Dengan saya Men-sharekan Video ini Kalian semua Untuk refleksikan diri Pernahkah Kalian berbuat Haram Mencari uang haram Pernahkah anda Menjadi Bangsa Bangsa Mamon Yang mengutamakan Uang keserakaan Dan harta Di atas Tuhan Itu Silahkan kalian refleksi Yang mau komen Bisa komen Di kolom komentar Yang mau Nanya Nanya Boleh silahkan Nanya Saya juga punya Komunitas-komunitas Yang sering Ngebahas tentang Kemamonan ini Dan ini untuk Indonesia yang lebih baik Karena kalau misalnya Anda mau jadi Pemerintah Menjadi Anggota DPR Mau jadi Apapun itulah Orang Beacukai Orang Dirjen Pajak Dan kalian berharap Kaya Itu udah Mamon Gak mungkin Kalian bisa kaya Kalau kalian jadi Pemerintah Ya mungkin bisa Berkecukupan Tapi untuk kaya itu Menurut saya gak mungkin Kalian harus mengutamakan Pada saat kalian Mau jadi pemerintah Kalian harus Punya keinginan Untuk melayani Masyarakat lebih Bukan untuk Cari harta Disitulah Tekanan-tekanan Korupsi Terjadi Pada saat Tujuannya adalah Cari harta Pas jadi pemerintah Mamon Itu aja dari saya Semoga ini Bermanfaat buat kalian Dan saya harap Video ini bisa tersebar Ke banyak orang di Indonesia Di share Di forward Ke banyak orang Di like Kalau kalian suka Dengan video ini Dan juga Sekian dari saya Semoga Indonesia Jadi negara yang lebih baik Salam Coinbank Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!